Halo telur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Ajit Story hari ini saya tidak bermain keyboard tapi hari ini saya akan memperbaiki keyboard dan kebetulan keyboard saya ini tutsnya ada yang noise kalau istilah di sini noise itu velocity nya tidak bekerja jadi pada saat kita pukul pelan dia keras sendiri di sebelah sini Coba kita cek ya di sini tutnya keras sendiri jadi meskipun ditekan pelan dia keras sendiri seperti ini untuk itu hari ini kita akan mencoba memperbaiki sendiri jadi tidak usah kita bawa ke parasi keyboard kita coba aja sendiri mudah-mudahan bisa kita matikan dulu setelah itu kita bongkar keyboardnya terlebih dahulu biasanya saya siapkan dua bantal satu dua ini fungsinya agar tidak terlalu keras benturannya ke lantai jadi kita pakai bantal joysticknya juga biar aman biar tidak patah nanti sekarang kita mulai bongkar satu persatu bautnya dan lumayan banyak nih bautnya di sini oke setelah kita buka semua baut-baut tadi setelah itu kita balik keyboardnya seperti ini beda juga dengan kibat keyboard yang lain kalau di kok 3x ini ngambilnya dari sini jadi kayak gini kita lepas hati-hati ya terus kita balik setelah itu kita balik seperti ini hati-hati sekali karena di sini banyak kabel dan ini kita harus kita lepas dulu biar tidak bahaya nanti kalau ketarik tarik nanti bisa putus kita lepas aja dulu kabel-kabelnya ini kita harus ingat di terus yang keberapa yang noise tadi sebelah sini ya berarti yang ini yang ini berarti ini kita lepasin yang ini jadi kita lepasin dulu bautnya sebelah sini kita lepasin kita lepas dulu eh kabelnya setelah kita buka satu persatu bautnya sebelah sini baru kita angkat lalu kita balik biasanya kalau terus mati atau tutus noise seperti tadi itu biasanya kotor di baliknya karet-karet ini jadi dibalik karet ini ada suatu kayak karbon gitu kita buka ya Coba perhatikan fokus Oke kita buka ada kayak karbon hitam-hitam nah seperti ini ini biasanya yang kotor kena debu ya seperti ini biasanya kalau terjadi noise atau mati terus mati itu biasanya kotor di sebelah sini tinggal kita bersihkan saja pakai kain kering atau pakai tisu dengan pelan-pelan ya jangan jangan terlalu keras dan sekarang kita cari tuts yang mati di sebelah mana kita balik dulu di sini ya ini berarti kita yang kita lepas yang kita lepas yang kita lepas sebelah sini sebelah sini sekarang kita buka ya di sini pelan-pelan saja oke sebelah sini yang kotor kita bersihkan pakai tisu udah saya rasa cukup sekarang kita tutup lagi dan ini bisa juga berlaku di keyboard yang lain pastikan semuanya terpasang dengan baik Oke setelah itu kalau sudah terpasang dengan rapi dengan baik kita kembalikan ke tempatnya semula lalu kita pasang bautnya satu persatu dan sudah selesai saya pasang bautnya ini kita tancapin dulu kabel-kabelnya setelah itu baru kita balik sebelum kita pasang semuanya kita cek dulu sudah betul apa bismillah Sekarang kita tes sebelah sini ya dan Alhamdulillah sudah normal kembali cara ini juga bisa kalian terapkan jika keyboard kalian tutsnya ada yang mati yang caranya ya seperti tadi dengan cara membersihkan karbonnya atau yang hitam-hitam tadi itu dibersihkan pelan-pelan saja setelah ini kita pasang semua dan sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian yang mungkin keyboardnya ada yang mengalami seperti saya noise atau rusak kalian bisa terapkan cara saya tadi sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye you